Ustadz Yusuf Mansur rupanya ikut menyoroti soal fenomena citayam fashion week yang sempat menjadi perbincangan hangat publik. Fenomena citayam fashion week sempat menjadi perbincangan hangat publik. Tidak sedikit artis Indonesia yang ikut meramaikan citayam fashion week. Mereka berlenggah lenggok di citayam fashion week bak model asli. Namun sayang tidak sedikit yang kontra akan adanya citayam fashion week. Bukan tanpa sebab acara tersebut dapat mengganggu lalu lintas di kawasan stasiun MRT Dukuh atas Jakarta Pusat. Pasalnya orang-orang berjalan bak model di Zebra Cross di sana. Baim juga menyentil masyarakat yang terkesan senyap setelah dirinya mencabut pengajuan pendaftaran haki. Padahal sebenarnya masih ada pihak lain yang mendaftarkan CFW ke DJKI. Ia lantas menilai bukan pendaftaran haki yang dipermasalahkan tapi karena dirinya lah yang tak disukai oleh banyak orang hingga niat baiknya disalahartikan. Kenapa orang tidak memperdebatkan yang memilikinya sekarang? Kita kan tahu siapa dan sebelumnya siapa dan ada orang dari publik figur juga daftar. Dia sempat diminta logonya tapi gak kasih kata Baim. Melihat hal ini Ustaz Yusuf Mansur mengaku ingin melakukan hal yang berbeda dari artis lain. Yusuf Mansur ingin membuat ajang pamer busana serupa namun positif. Ajang pamer busana itu bertajuk pesantren fashion week. Menggodilu yang baik-baik dari citayan fashion week tulis Yusuf Mansur di Instagram pada Senin 1 atau 8. Bikin bener aja pesantren fashion week Daku Fashion Week Yusuf Mansur mengungkapkan bahwa ia memang ingin meniru konsep citayan fashion week. Akan tetapi ia ingin mengadakan acara pamer busana dengan nuansa islami. Seru-seruan, lucu-lucuan, fun happy. Dan diklar ini emang miru yang baik, ambil yang baik dari citayan fashion week kata Yusuf Mansur. Selain itu pesantren fashion week ini bisa diikuti oleh semua usia. Yusuf Mansur ingin mereka memperagakan busana ala pondok, santri putra putri dan jadi ajang tampil-tampil. Cabang-cabang rumah Tafis berbagai usia termasuk unit-unit dan pimpinan. Memperagakan semua pakaian ala pondok dan turunan serta kembangannya, ucap Yusuf Mansur. Menutup unggahannya, Yusuf Mansur juga ingin acara ini berjalan senatural ini. Bahkan Yusuf Mansur berharap agar ada zebra cross buatan yang akan menjadi tempat santri memperagakan busana bakmodel. Tapi tetap dibuat senatural mungkin. Dan dibuat zebra cross buatan plus nuansa lampu merah. Pakai bacerob aja dan digital-digital, pungkas Yusuf Mansur.